selamat menikmati bantuannya sama mama di rumah ya tangan dilebarkan kemudian di kasih pensil kemudian terus berjalan kemudian terus berjalan terus tangannya tidak boleh bergerak terus terus oke kalau sudah sampai disini akhirnya kita betulkan kemudian kita panjangkan panjangkan sampai ke bawah ya setelah itu kita beri bentuk kepala nah disini ini ada ada ayah disini ada mata ada hidung ada mulut kemudian ayahnya pakai topi pakai topi oke setelah itu ini ini ibu ini ya ibu atau mama disini kemudian pakai kerudung nah ini pakai kerudung oke ini kakak kakaknya cantik kakaknya cantik sekali ini rambutnya oke ini 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 kemudian ini pakai top kopiah karena mau mengaji oke terus ini adik kecil yang cantik pakai rambutnya ada pita-pitanya oke setelah itu baru diwarna warnanya bagaimana bunda sembarang begini juga boleh begini juga boleh warnanya sembarang kemudian yang bagian bawah ini ini pohonnya ini pohonnya setelah itu baru diwarna ya dek ya ayo bunda pakai warna coba ini namanya warna apa hijau kasih warna hijau dulu bawahnya kita kasih warna hijau bisa diserang seleng terserah selera ya terserah selera nanti minta bantuan mama di rumah ya kemudian kita ganti warna hijau tua ini ini jodoh boleh warna apa saja terserah warna kesukaan warna kesukaan oke kasih warna hijau lagi dikasih warna hijau lagi nah akhirnya terus warna warna yang lain boleh ya coba warna oranye ini ayah yang pakai warna oranye nanti kalau sudah hasilnya difoto ya hasilnya difoto kemudian nanti mama yang ngirim sama topinya kalau muka di warna apa bisa kuning bisa belewah ya terserah ini contohnya ayah ayah dulu ini ayah ini ibu ini ini kakak ini adik ini adik bayi oke setelah itu mukanya kasih warna apa kasih warna belewah juga boleh kuning juga boleh kuning juga boleh belewah juga boleh oke begitu seterusnya sampai bisa seperti ini oke sekianlah pelajaran kali ini dari bunda semoga bermanfaat dan selamat berkarya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini kemudian dibentuk seperti ini juga bisa oke kemudian ada bentuk lain yang seperti ini jadi motifnya bisa bermacam-macam sesuai dengan selera oke kemudian warnanya juga gitu sesuai dengan selera ada juga yang tidak menggunakan warna bisa digunakan seperti ini cakep sekali ya tidak diwarna juga boleh diwarna juga boleh ayo coba sekarang kita warna coba kita warna tapi kalau ini dengan cara diarsir dulu ya dengan cara diarsir dulu diarsir dulu baru diwarna kalau kalau yang tadi itu tidak usah diarsir jadi langsung diwarna motif sesuai dengan selera kemudian sekarang kita ganti untuk yang ibunya kita beri warna coklat muda kita samakan warna kerudungnya juga oke kemudian untuk warna ade kita beri warna biru warna cerah biru dengan rambut yang terurai kemudian terbawa angin lepas ini warna biru kemudian kita ganti dengan warna apa ya merah enerjik warna-warna enerjik oke kemudian lagi warna biru muda bedanya yang diarsir dan yang tidak itu tergantung selera tergantung motif ini adalah cara pengenalan pohon keluarga kemudian bagaimana bagaimana dengan yang yang bawah pohonnya pohonnya kita kita buat selang-seling yaitu orin sama ungu buat selang-seling orin sama ungu selamat sementara yang sisanya kita pakai warna urin oke bagus sekali kemudian untuk yang tengahnya kita kasih warna kuning oke ini adalah pohon keluarga pembelajaran kita kali ini yaitu pada adik semua bahwa hari ini pembelajaran kita adalah tentang pengenalan pohon keluarga yaitu ada ayah ada ibu ada kakak ini ada ada adik ini ada adik bayi itulah pembelajaran kita kali ini terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati